Intro Hai everyone Perhitungan poin dan kualifikasi untuk World Tour Final 2022 telah usai Inilah final ranking top 8 World Tour Final 2022 Yang akan berlangsung di Thailand dari 7 hingga 11 Desember 2022 Kita mulai dari sektor ganda campuran Pasangan Mixed Double dari China, Zheng Siwei dan Huang Yakyong menempat di posisi pertama Dengan raihan poin 88.700 Di tempat kedua ada Mixed Double dari Thailand, Decapol dan Subsire dengan 68.550 poin Di posisi ketiga ada Wang Yil Yu dan Huang Dongping dari China Dengan 68.050 poin Kemudian di tempat keempat ada pasangan ganda campuran Goh Lai dari Malaysia Dengan 63.010 poin Di tempat kelima diisi pasangan Mixed Double dari Malaysia lagi Yang ini pasangan Tan Kiang Meng dan Pejing Lai dengan 57.430 poin Di tempat keenam ada ganda campuran dari Tanah Air Indonesia Yang ini Rinov dan Pita dengan raihan poin 56.600 Di tempat ke tujuh ada pasangan ganda campuran dari France Yang ini Tom Gicol dan Delvin Delru dengan raihan poin 56.070 Di posisi ke delapan dan paling buncit ada ganda campuran dari Jepang Yang ini Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dengan raihan poin 53.390 Selanjutnya dari sektor Women Single Di posisi puncak ada Chen Yupei dari China dengan raihan poin 87.820 Di tempat kedua ada Tai Chuyang dari Taipei dengan 78.520 poin Kemudian di tempat ketiga diisi oleh Hei Bingjiao dari China dengan raihan poin 75.260 poin Di tempat keempat ada An Sayang dari Korea dengan 64.490 poin Di tempat kelima diisi oleh Rancanok Intanon dari Thailand dengan 65.970 poin Tempat keenam diisi oleh Thailand lagi yakni ada Busanan dengan 61.600 poin Di tempat ketujuh diisi oleh Sang Juara Dunia Akane Yamaguchi dengan raihan poin 58.840 Di posisi kedelapan paling buncit ada Tunggal Putri dari Indonesia yakni Gregoria Mariska Tunjung dengan raihan poin 47.600 poin Kemudian kita beralih ke sektor Ganda Putra Di posisi puncak diisi oleh Ganda Putra Kebanggaan Tanah Air yakni Pajara Alpian dan Dian Ardianto dengan poin cukup tinggi 91.870 poin Disusul oleh Ganda Putra lagi ada Dedis Ahsan dan Hendra Setiawan dengan raihan poin 69.300 Di tempat ketiga diisi oleh Ganda Putra Independen Malaysia Ong Teo dengan raihan poin 66.380 Di tempat keempat diisi oleh Ganda Putra dari Tiongkok ada Liu Chen dan O Suan Yi dengan poin 62.430 Kemudian di tempat kelima diisi oleh Ganda Putra dari Denmark Kim Atrup dan Anders Rasmussen dengan raihan poin 58.220 Di tempat ke-6 diisi oleh Ganda Putra dari Jepan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan 57.510 poin Di tempat ke-7 Korea berhasil melaluskan satu wakilnya yakni Choi Solgyu dan Kim Wonho dengan raihan 54.480 poin Kemudian di posisi paling buncit ke-8 ada Juara Dunia Tahun 2022 Aron Chia dan Soho Yig dari Malaysia dengan poin 54.040 Dari sektor Ganda Putri tempat teratas diisi oleh Ganda Putri dari Korea Selatan yakni Jeong dan Kim Hyo Jun dengan raihan poin 76.800 Kemudian di tempat ke-2 diisi oleh Ganda Putri dari China Jang Sushan dan Jang Yu dengan poin 76.690 Di tempat ke-3 diisi oleh Ganda Putri dari Thailand yakni Amsat Bersaudara yang cukup gemilang dengan raihan poin 71.430 Di tempat ke-4 diisi oleh Ganda Putri dari China Chen King Cheng Jayuvan dengan poin 70.840 Tempat ke-5 diisi oleh Ganda Putri dari Jepan Namimat Senyama dan Chiharu Sida dengan 67.230 poin Di tempat ke-6 diisi oleh Ganda Putri Thailand lagi yakni Jongkolpan dan Rawinda dengan 65.160 poin Tempat ke-7 diisi oleh Ganda Putri dari Malaysia yakni Vivian dan Lim dengan 57.110 poin Tempat terakhir ke-8 diisi oleh Ganda Putri Rising Star dari Malaysia yakni Verlitan dan Tinah dengan poin 56.290 poin Dari sektor Tunggal Putra, tempat teratas diisi oleh Tunggal Putri dari Denmark sang juara dunia Victor Axelsen dengan 72.500 poin Posisi ke-2 diisi oleh Tunggal Putra dari India yakni HS Pranoy dengan 68.400 poin Sementara itu tempat ke-3 diisi oleh Tunggal Putra dari Taifei Chow Tin Chen dengan raihan poin 67.190 Peringkat ke-4 diisi Tunggal Putra dari Indonesia Jonathan Christie dengan 64.960 poin Posisi ke-5 ada Tunggal Putra Jepang Kodai Narauka dengan 63.210 poin Kemudian ada Tunggal Putra dari China di posisi ke-6 Lu Guangzhou dengan 62.260 poin Kemudian di posisi ke-7 ada Tunggal Putra Tanah Air lagi Anthony Ginting dengan 62.100 poin Di posisi buncit terakhir diisi oleh Tunggal Putra dari Singapura Loh Ken Yau dengan 60.340 poin Terima kasih telah menonton!